Intro Jadi Mas Farid ya ini Lagi-lagi ini kan Saya ingin bertanya lagi Bagaimana Bu, Ipmaaf Paraktek Bapak ini dalam aspek keagamaan Dia masih ikut tuntunan enggak? Tidak Jadi Ibu menyaksikan tadi Jadi awal mula Kenapa praktek terjadi Mas Farid Ini kan karena benteng pertahanan keagamaan Ketika imannya sudah meniru Terus lingkungannya Yang lebih bebas tadi itu Peluang ada Maka hilanglah daya tahan Karena Ibu sudah enggak ada daya tahan lagi Karena kan jauh enggak terlihat Enggak menyaksikan, enggak mengawasi Kira-kira begitu lah Imannya enggak ada lagi berfungsi Maka orang kemudian terjerembah Yang kedua ini kan Yang suami tadi kalau kita lihat dari Karakternya memang sudah karakter tidak baik Seharusnya mengambil pelajaran Ketika yang praktek penyimpanan pertama tadi Ketika sudah dimaafkan istri Mestinya sudah kembali kepada jalan baik Tapi ternyata diulangi yang kedua kali Diulangi yang ketiga kali Bahkan kasus yang ketiga ini Kemudian membawa anak perempuannya Yang kita khawatirkan Anak perempuannya menyaksikan Dan menyaksikan praktek penyimpanan yang dilakukan oleh bapaknya ini Maka nanti berpotensi kuat sekali Anaknya akan berimitasi Akan meniru dia Meniru pada saatnya dia akan mencari jalannya sendiri Karena apalagi sudah jauh dari pantauan daripada ibunya Tentu kita mendoakan tadi itu Yang berikutnya adalah hal yang penting bagi ibu Di tengah keterputusasaan dan dikhianati yang bertubi-tubi Dengan tiga kali ini Ibu jangan sampai putus-putusan mengharapkan berdoa kepada Allah Dengan harapan apa Mudah-mudahan Allah masih membukakan pintu maaf dan memberikan hidayanya Kalau misalkan ibu mau mengambil jalan Sudahlah ini sudah kayaknya gak ada potensi berbuat baik lagi Mengambil jalan tadi misalkan mencari orang untuk mendamaikan Kalau gak ada lagi pengadilan Itulah mungkin jalan yang bisa ditempuh Ya Bunda Neng Ibu Neng sudah pernah coba cari dimana keberadaan anak Saya sudah mencari mencoba bisa menemui anak saya Tapi dia benci saya Berarti sudah pernah ketemu Ya saya ketemu di sekolahnya Tapi dia pergi Dia mau benci saya Kenapa boleh tahu Karena ayahnya mau fitnah saya Sehingga anak saya benci sama saya Gak mau ketemu dengan saya Nah kalau informasi Bunda Neng dapat informasi Kalau ayahnya yang cerita ke anaknya Itu dari siapa? Dari 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 anaknya sendiri Ke teman-temannya Oh anaknya bercerita Kalau ibu Neng ini mohon maaf Tidak benar gitu ngurus Ya Ya seperti itu Jadi Ini kan Ini kan Kalau dalam pandangan agama Ini Bapak ini yang seharusnya Memberikan pendidikan yang baik Atau kalau gak mampu Memberikan pendidikan yang baik Ditipkan di lembaga pendidikan Yang kedua Melakukan pembinaan Ini kan dua-duanya gak dapat Justru yang terjadi adalah Menanamkan nilai-nilai badana Tentang kebencian pada ibunya Justru mestinya Ketika orang tua Laki-laki ini misalkan Dalam keadaan seperti kasus Bunda Neng ini Seharusnya adalah menutup Praktik ini Yang kedua Tidak boleh mengajarkan anak Benci pada ibunya Dengan cara memprovokasi Dan Apa itu Memfitnah tadi Ini kan berbahaya Mental anak akan makin Makin rusak Karena apa? Akhirnya membenci pada ibunya Gak ada lagi itu Apa itu Benteng penumpang Untuk menanamkan Menjaga moral Dan nilai yang baik Pada anaknya tadi Yang terbawa adalah Nanti akan praktik pada bapaknya Ini akan dia saksikan Akan dia ikuti Dan akan dia tiru Ini yang berbahaya Tentu Ibu sebagai orang tua Biasanya anak itu Memiliki kedekatan Jadi ada sinyal kuat Pada batin ibu Pada anak Ya ibu jangan Tintinya di tengah malam Dalam ibadah Menengadakan tangan Memohon Tuhan Pertama apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Pada suami Yang kedua yang terpenting adalah Mudah-mudahan Allah menjaga anak ibu Jangan sampai Mengikuti jejak ayahnya Yang tidak baik Menyaksikan yang tidak baik Tadi itu Yang kedua Mudah-mudahan Allah melindungi anaknya Agar anaknya tetap dalam Apa itu koridor agama yang baik Mudah-mudahan yang statusnya sama suami Masih Suami Terbaksudnya belum bercerai kan Kalau Secara Bercerai Secara Secara Hukum Pencatatan negara ya Saya belum Dan suami juga belum pernah mengucapkan Menceraikan Sudah Sudah berlakuan talak atau belum? Pernah sekali Kok akan pulangin ke rumah Oh bahasanya begitu Jadi gini mas Memang Di kalangan para ulama Itu ada terjadi perbedaan pandangan Ketika suami Mengucapkan tolak Itu misalnya dari sore Saya tolak engkau Misalkan Suaminya ibu nenek Menyampaikan Saya tolak kau Neneng pulang Nah itu Dijatuh Tapi kalau dalam Praktik Kalau saya lihat Sinyal tadi Apalagi Gulumbu pengadilan Secara hukum negara Ini masih Statusnya masih dalam Ikatan perkawinan Meskipun Secara subtansi agama Ini Gak didapatkan lagi Nilai perkawinan Karena sudah menjauh Dan masing-masing Sudah berpisah Kan gitu loh Dan gak ada Tanggung jawab Apa itu baik Nafkah lahiria Maupun nafkah batini Tapi dalam Ikatan negara Melalui tadi itu Sebenarnya ibu masih ini Masih ada Itu namanya Pernikahan yang digantung Pernikahan digantung Dana yang gak bertanggung jawab Tapi negara masih Menyatakan Terikat Jadi sesungguhnya Ibu masih punya hak Masih punya hak Untuk menuntut sama dia Secara negara Yang kedua Dia masih punya kewajiban Karena diikat tadi itu Belum jatuh Secara hukum negara tadi Gitu Tapi kan Dia sudah melepas tanggung jawab Ini kan menjadi Apa ya Menjadi tergantung Artinya Ibu neneng Sudah Sudah boleh ya Ketika dia mengajukan Ke pengadilan Untuk pisah Sudah boleh Karena kan sudah gak dinafkahin Kalau yang pertama Aspek tidak dinafkahin Sudah terpenuhi Sudah terpenuhi Yang kedua Aspek penyimpangan Melalui Suaminya berselingkuh Ini sudah sangat memenuhi Karena apa Dia sudah termasuk Melakukan perbuatan Apa itu Fahisha Perbuatan keji tadi itu Perbuatan maksyiat Kepada Allah Makanya sudah terpenuhi Artinya kembali ke ibu neneng Tapi kembali ke ibu neneng Kalau misalkan ibu neneng Mengajukan ke pengadilan Terus biasanya Begini mas Barik Pengadilan itu Dia serta-merta langsung diputus Dia akan dimediasi Bapak Bapak benar Memceraikan Apakah sebaiknya dipikirkan Ini kan punya anak Demi masa depan anak Sudahlah Saling mengalah Bapak bertobat Ibu juga memaafkan Biasanya begitu Ternyata misalkan Bapak ini sudah Pak Saya mohon ampun Bertobat Biasanya ini damaikan Dikasih waktu nanti Ternyata 6 bulan kemudian lagi Ini terjadi pertengkaran lagi Baru kemudian diajukan lagi Baru lah Artinya tidak semudah itu Tidak semudah Tapi kalau ketika yang pertama Bapak menyatakan tadi Udah Kamu ngasih cerik Udah saya Pukul palu Sama pengadilan Jatuh lah Artinya usaha damai Memang sudah tidak bisa Iya usaha damai Tapi biasanya Biasanya pengadilan akan berusaha Menempuh mediasi Supaya Apalagi punya anak Tujuannya adalah Supaya anak ini Tetap dalam kutuh jalinan Ikatan suami istri Orang tuanya Iya Bu neneng Ibu Kalau misalnya suatu saat Ketemu lagi Sama anak ibu yang pertama Apa yang ingin ibu sampaikan Saya anak ibu Ngatakan Mama kangen dek Mama ingin ketemu Maafkan mama Bila mama salah Mama sayang Mama dek Mama 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 Terima kasih.